Halo Youtube kembali di channel Master Perez Di depan saya ini ada sosok mobil yang bikin orang langsung terpukau Ini dia generasi terbaru BMW New 7 Series Dan ini 735i Tapi yang saya mau sampaikan yang kita display ini adalah BMW Series 7 yang spek Singapur Sedangkan untuk yang CKD bakalan udah langsung dengan trim M Sport Kalian bakalan dapet yang lebih lengkap Saya akan perlihatkan beberapa fitur-fitur yang sekiranya di spek Singapur ini Memang beda dengan yang nanti di Indonesia CKD Bahkan yang di CKD itu full spek Jadi kalian yang saat beli itu bakalan mendapatkan yang full spek dan lebih mewah Yuk langsung saja kita check it out seperti biasa workaround sekelilingnya Ini dia dari depan seperti ini Ini yang memang tampilan ini yang juga bakalan bersama persis di seri i7nya ya Jadi kalau yang M Sport bakalan lebih sporty lagi dan wajahnya seperti ini Dan ini infonya bakalan ada dapet tatakan atau tudukan dari plat nomor Cuma kita nggak tahu di Indonesia kalian dapet atau enggak ya Terus yang kedua di spek Singapur itu dia nggak ada ambient light untuk glowing di sininya Jadi kita nggak bisa menimbulkan karena ini spek yang Singapur Kalau kalian di yang Indonesia nanti pasti bakalan dapet yang glowing di grillnya Nih penampakan depan So sekarang kita lihat pendaraan lampunya Untuk bagian lampu ini desainnya keren banget Karena bagian lampu atas ini kristal swarovski Sehingga dia ngeblink-blink pada saat kita remote seperti ini Dia ngeblink terus baru berpendar kayak gitu Ada efek animasinya yang cukup keren sekali guys Nih kalian lihat bening sepening ini Keren banget Jadi kalian kalau mau melihat ini di jalan itu punya ciri khas Lampu ini kristal Kalian bisa bayangin kalau terjadi apa-apa Ini harganya seberapa mahal cuy kristal swarovski Dan sekarang kita lihat pendaraan lampu utamanya pada saat kita nyalakan ya teman-teman Jadi ada efek glowing-glowing gitu kan Nah itu kalau dimatiin Kalau dinyalain lampu sennya itu di bagian DRLnya itu Nah lampu utamanya dia udah LED juga seperti ini Dua-duanya Ini cukup terang sekali Kalau kita lihat bagian depan ini mengingatkan kita sedikit ada kemiripan dengan desain dari Rolls Royce Dan di bagian depan guys Untuk area sensor ya Itu disamarkan di bagian grill ini Nih Di bagian grill ini kotak ini biasanya kan kotak hitam Ini tersamarkan seperti ini Keren sekali ya Dan ini untuk kamera 360 nya Untuk bagian depan kalian bisa lihat bonetnya depan ini Dan bagian kap mesinnya dia gak melebar Dan biasanya kan seperti biasa-biasa tuh Tuh disana itu kalian bisa lihat langsung jadi satu Dek buka Kalau yang ini Ini agak kesini dan ini pembukaan kap mesinnya Kita langsung lihat sekalian kap mesin dan engine nya Kita ke jantung pacunya Ini area mesin ya Ini dari bonetnya seperti ini Dia menggunakan mesin 6 silinder segaris Yang menghasilkan tenaga 286 horsepower Dengan torsi 425 newton meter yang disalurkan ke roda belakang Dan ini mesinnya seperti biasa tertata rapi Dan ini di pesawat dasar seperti ini Ini nyedot baterai atau tenaga listriknya cukup gede Karena semua pengerjaan pengoperasian sistemnya semua all electric Dan ini bisa dijamin untuk harga akinya pun mungkin bisa seharga motor nih Kalau kita lanjut ke bagian samping Kaki-kaki kurang lebih profilnya sama Cuman kalau yang spek Indonesia kalian beda trimnya nanti atau beda desain Dan ini ukurannya cukup gede Ring 20 dengan profil 255 per 45 Jadi ring 20 Jadi kalau yang spek Indonesia juga bakalan dapet segede ini Ini bagian samping kalian lihat Nah teman-teman ada safety corner sensor tetap Di bagian bawah ini kita jumpai juga ada sensor-sensor seperti sensor parkir Nah disini saya akan dibantu Kevin Dan ini ternyata fungsinya untuk pada saat membuka pintu yang sudah elektrik seperti ini Kalau kita ada orang dia akan tertahan Kalau sudah minggir dia akan Nah tuh mantep Kita dibantu Kevin kalau kalian ke Malang cari BMW Nih Say hi to Kevin ya Cari Kevin disini Ini remote nya untuk BMW seri 7 Nah ini ada tombol untuk buka pintunya bersamaan disini ya Sekarang kita lihat di set Secara elektrik keempat pintunya maka akan terbuka teman-teman Dan menutupnya pun juga bisa dari sini Set Kita pencet Loh Wih mantap cuy Ini memang mobil Sultan ini kayak gini Kemudian lanjut Di bagian spion Ini desainnya keren banget Ada list chrome nya seperti ini Kemudian list chrome di samping ya Tuh Untuk pembukaan area Di bagian door nya Ini udah elegan sekali Bagus banget Bagus banget Tuh Ya Bagian kacanya ya Ini kalau kita buka Seperti ini Dia udah model frameless Nah Yang bagian ininya Tapi bukan semua Bagian ini Sebelah sini Nah Ini loh kacanya langsung Ini tebal banget kacanya ini Disini Oke Sekarang saya tutup lagi Dengan Tombol lagi Set Wow Sak finnya pun disini Antena Ini model baru juga Beda loh Tuh Oke Ini udah bagian Samping-samping Udah kita lihat bagian belakangnya Seri 7 Bonnet belakangnya Semewa ini Tuh Tuh Ya Cuman kita disini Kita Tidak dijumpai Biasanya kan ada Seperti Tuh Seri Nah Seperti seri 5 Itu ada muffler nya disitu Disini Kita gak menjumpai Bagian kenalpot Itu kalau kalian bisa lihat Ini agak Delosor guys Nah Bagian bawah ini ada 2 Disana juga Ya Ada 2 Jadi agak Kita lihatnya Dari bawah gini Jadi kita Gak menjumpai Desain muffler Yang ada di bumper lagi Sekarang kita mau lihat Dari animasi Di belakang ya Kita coba dari remote juga Kita lihat dari animasi lampunya Nah Jadi sembur Wut Nyala Seperti itu ya Ini keren sekali Untuk lampunya LED nya Set Oh mantap Kemudian untuk lampu pada saat menyala Ini seperti ini lampu remnya Lampu kotanya Dan kalian bisa lihat juga Pendaraan lampu pada saat di rem Seperti ini Ini di jalan itu punya ciri khas Yang keren banget Sekarang udah semakin modern Lampunya sipit-sipit Dan lampu sen nya pun sipit Seperti itu Tentunya udah ada Kik sensor ya teman-teman Kita cobain ya Tuh Set Seri 7 tentunya Seri yang Selain mewah Dia juga Komplit Lengkapnya Begasinya pun Luas Teman-teman Saya mau perlihatkan Saya nyalain lampunya Tuh Di sana juga ada akses Dari dalam ya Misalkan kita mau ngambil-ngambil sesuatu Itu ada akses di situ Kita mau tutup begasi Juga bisa dari remote Atau dari sini Kita bisa pencet Seperti ini Set Nah Mantap kan Loh Itu masuk ke bagian samping Seperti tadi Sudah diperagakan juga kan Kita tinggal pencet seperti ini Set Kita mundur ya Supaya sensornya itu mendetek Ya Nih Tampilan dari Door trimnya Semua Nih Bikin kesan semakin mewah Ada Tampilan kayak handphone Atau tablet mini disini Karena Ini untuk pengoperasian Fitur-fitur yang ada disini Nih Joknya Ini empuk banget Tuh Semewah ini cuy Ini juga Wow Wow Ciri khas dari Seri 7 Amazing Tuh Nah Cuman Yang menjadi masalah Adalah Kalau spek Indonesia Kita bakalan dapet Sebuah Rear seat entertainment Panel LCD TV Atau LED TV 32 inch Yang ada di atas Kalau yang spek Singapura ini Tidak ada Jadi Panoramiknya biasa Terus ada Lampu-lampunya Itu harusnya Di spek Indonesia Bakalan dapet ya Nah Sekarang saya mau bahas Fitur canggih Yang ada disini nih Ini ada display Bisa kita cerahkan Displaynya Terus ada sound Wireless Charging Disini ada fitur Wireless Charging Yang bisa kita langsung Taruh disini Handphonenya Cuman kita gak bisa Mendemukan karena Saya pakai Lagi ngerekam ya Jadi kemudian Disini kita lihat lagi Wireless Charging Sudah Kemudian Seatnya Nah dari seat ini Adjustment aja Level 1 Level 2 Kita bisa adjust disini Mau rebahan Mau mundur Ini Bagus banget Kita bisa set semua Disini Ini untuk Tirai Ini untuk tirai Kemudian ini untuk lampu Nah lampu ini kita bisa lihat Atur juga Mau pendaraan lampunya Kita nyalain juga bisa Ini kalau saya aktifkan Aktif disini ya teman-teman ya Ambilan lightnya To lightnya juga nyala Ya Lampu kabin Kemudian dari Tirai Nah tirai kita mau cobain ya Testing open all Terus Langsung secara bersamaan Akan open semua Terus yang di belakang Curtainnya juga bakalan open Bentar Ini kalau disini Kita dapat ambient light Terus Tapi kalau di pintu depan Kalian bisa lihat tuh Ambient light di depan sana Ambient lightnya tuh Sekarang udah berbeda loh Tuh Keren ya Kemudian di bagian area Bawah Itu juga ada ambient lightnya Di bawah Seperti ini Itu ada my mood Dimana ini ada relax Expressive personal Disini Ini akan mempengaruhi Pada saat pembukaan Tutupan dari tirai Dari ambient lightnya Kalau personal Itu baru bisa aktifin semua Misalkan kita mau buka Apa namanya Dari tirainya Itu juga bisa Dari my mood Disini Relax kayak gitu Jadi itu juga ngefek ke Ambient lightnya juga ya Personal Maka ambient lightnya berubah juga Terus kalau ke Nah Seperti itu berubah dulu Ambient lightnya Keren kan Cuman nanti kalau di Indonesia Akan ada tambahan lagi Untuk yang teater Karena Dia akan nurunin dari Rear seat entertainmentnya Di bagian atas tuh Di bagian interior ini Saya duduk Ini dengan rasa Empuk banget di joknya Untuk kisi-kisi AC Juga ada di bagian sini Pengaturan AC juga disini Pengaturan AC juga bisa disini Nah Ya Jadi kita mau Ngatur ACnya Juga disini Mau medianya Kita bisa atur juga Mau listening radio Kayak Ya Climate controlnya Mau dingin Suhunya disini Ini auto Untuk climate controlnya Kalian bisa atur On off disini Semua ada sentuhan Mewah disini Kemudian disini Seat pocket Ini panel-panel yang Model keras ya Nih Disini Untuk armrestnya Itu kita bisa Keluarkan lagi Misalkan Nah Untuk cup holder Kemudian disini Nah Untuk storage lagi Ada dua port charging type C Ya Kemudian Kalau kita Tadi yang kita lihat dari begasi ya Itu disini guys Ini ditutup Supaya rapi Nah Kita bisa Mengakses ke Belakang begasi Misalkan ada barang Atau minuman yang Perlu kita akses Di belakang Supaya rapi Tutup lagi Nah Bagian AC Ini model ala-ala Wood Tapi model marmer Model dialnya Seperti ini Kanan-kiri Ya Ini Juga kita bisa Buka-buka Dan ini ada Kompartemen juga Slot disini Dan disini Karena dia penggerak belakang Tunnelingnya Cukup gede Tuh Ke bagian Passenger depan ya Kita pencet Seperti biasa Kita mundur Beberapa langkah Supaya dia tidak mendeteksi Adanya orang Ini loh Wow Wow Kalian lihat deh Bagian untuk electric seatnya Ini model diamond Cuy Tuh Ya seperti ala-ala yang di seri X7 juga kan Kayak gitu Ini ambient lightnya tuh loh Lihat Sat So luxury banget ya Tuh Levernya udah gak ada tuas transmisi Dia seperti yang seri 3 kemarin terbaru ya Nih Kalian untuk AC Ini cuma geser-geser Kini doang Model touch Ini keren banget Kalau mau nutup pintu Bisa dari sini Tombolnya Kisi-kisi AC itu ada disini Teman-teman Terus ini Untuk pengaturannya Kayak yang di belakang tadi Kayak gitu Ini arah semburannya dari sini Untuk welcome lightnya Dia beda ya Sama yang sering kita lihat Dia bergerak Tuh Dan langsung bergeraknya Welcome lightnya So kita coba Masuk lagi Di bagian Kabin utamanya Set Set Mantap Nih Panel empuk semua tentunya Ya Udah semewah ini Kita bisa set untuk Dari seatnya Crystal juga All auto Kita bisa ngatur dari T-raynya juga disini Bukaan bagasi Tuh Kita buka pintu dari situ juga Ya Memang basic Roll Royce Basicnya juga dari seri 7 Steel plate-nya Ini joknya Mewah sekali Cui Tuh Sampai atas Dan Seperti ini Ini juga sama Untuk lampu Panel lampunya Udah disini Lampunya Kemudian untuk AC-nya Seperti ini Dan kisi-kisi Seperti yang tadi ya Pengaturannya ada di bawah juga ya Nih Kita harus membiasakan Panelnya ini Nih Steeringnya Tuh Kalau dari sisi driver Teman-teman Kalau kita mau nutup pintunya Kita pencet tombol ini Nggak bisa teman-teman Nih ya Nggak bakalan nutup Tapi kita bisa tutup dari sini juga Tapi kita injek rem doang disini Langsung nutup cuy Loh Mantep ya Serasa mobil transformer Oke Nah sekarang saya ada di dalam Ini lingkar kemudi yang Sama seperti i7 Nanti kalau yang versi M Sport Itu kayak ada palang tiga ya Disini tombol-tombol juga minimalis Untuk cruise controlnya Untuk audionya Untuk MID disini Kita bisa atur Ya disini Nah kita bisa atur kontennya Seperti ini kan Kemudian heads up display Ini harus kalam kondisi Mesin menyala Cuma kita nggak bisa nyalain Seperti itu Kemudian udah ada pedal shift juga disini Pengaturan dari wipernya disini Untuk lampu-lampu Ada di sebelah sini Ya Nih Nampilan untuk interiornya Dan disini Kita bisa buka Untuk storage-nya Ini ya Soft opening Tapi kita untuk kembaliin lagi Itu harus dengan cara manual Kita nggak bisa pencet ini Kembalikin lagi seperti ini Oke Dan ini tampilan Untuk my personal Untuk driver assistant disini juga Land departure warning Sesisnya Drive off support Seperti ini Parking Safety warningnya Speed limit Land departure warningnya Land change warning Kita pindah Set collision warning Nah ini Sepertinya ada efek dengan Yang bagian samping ya Sensornya ya Kita bisa aktifkan Seperti itu Kan ada sensor di bagian samping Exit warningnya Emergency stop Semua Speed warning Semua ada Parkingnya juga cukup lengkap disini Drivingnya Distance speed limit Route junction assistant Assistant driving Nih Yang lain keeping assist Untuk safety-nya Nih Ini memang spek Singapur Cuman sekali lagi Kita belum tahu Untuk yang di Indonesia Akan bakalan seperti Bagaimana Nah ini yang akan mengubah Tampilan-tampilannya ya Jadi ambient light-nya Jadi efek-efek Kemewahan ada disini Kemudian untuk AC Ada disini Climate control-nya Climate menu Kita bisa atur Untuk speed fan-nya Cooling seat Hot seat-nya Kemudian kita bisa atur Nih Tampilannya Telepon Personal Untuk vehicle-nya Nah Seperti ini Tuh Keren ya Display-nya tuh Cakep banget Vehicle apps Jadi untuk aplikasi Vehicle-nya Vehicle status Interior Dan semua kita bisa atur Dari sini Seperti itu Untuk pengaturan display-nya Kalian bisa atur Dari sini Nah Keren kan Ini dia Untuk BMW Seri 7 Untuk bagian atas Untuk sun visor Tentunya ada vanity mirror Yang udah ada Integrated lampunya Kemudian lampu-lampu Di sini Wow Ini keren sekali Dan ini Untuk sunshade Atau bagian Panoramik Kita bisa tutup juga Dari sini Nah Contoh seperti itu Dan di bagian sini Juga ada vanity mirror Yang ada lampunya Nah Oke Dan ini Sekali lagi Kalau kalian teman-teman Lihat ada SOS Ini SOS Karena dia spek Singapur Di Indonesia kayaknya Nggak ada Dan kemudian di bagian sini Ini udah otomatik ya Udah tipis Untuk frame-nya Dari spion Dan ini box Untuk safety-nya Seperti biasanya Ya Untuk box safety disini Radarnya juga disini Oke Di bagian sini Kita bisa jumpai Untuk wireless charging disini Kemudian untuk cup holder-nya Keren banget kan Set Set Kemudian untuk start Stop engine button Model kristal-kristal disini Panel-panelnya Tuas level-nya disini Ya Kemudian Set Disini Kita bisa Untuk storage Dan ada colokan untuk USB Misalkan kalian mau dengerin musik dari USB Atau charging juga bisa Dan juga ada power outlet-nya Set Mantap Untuk steering Tentunya udah elektrik seperti ini Ini enak banget Set Kalau kalian ingin keluar mobil Ini memang nggak ada pegangannya Cana juga Tuh Kalian bisa lihat Di bagian panel samping ini Nih Ini ada bukaannya Tombol disitu Dan bagian sisi driver juga sama Kalau kalian mau buka secara manual Di bagian bawah Disini ada tuasnya Jadi pembukaan manual Disini hanya untuk pembukaan Cekrek aja Tapi kalau kalian mau buka Keluar Pencet yang sini Terus Oke Oke teman-teman Kita akan mencoba Ini untuk Dari Experience sound-nya Nah ini Kita bersama Kevin disini Kita mau coba Experience sound-nya Terima kasih telah mencoba 32 speaker ya ini view-nya, wow 32 cuy power with skin, dari speaker power with skin, jadi suaranya kayak gini, ini masih belum saya full-in ya, dan juga ada gesture-nya di sini, I like it, tuh power with skin, ini kita mau lagi langsung tes kualitas audio ya, seperti biasa, nih kita kencengin ya, mana-mana nih, tuh sekarang kita mau coba keluar teman-teman ya, kita nanti dengerin di luar seberapa kedap, oke saya coba keluar, and then saya mau coba tutup, ini kan kedengaran ya teman-teman ya, kita coba tutup ya suaranya jadi lebih kedap di luar, nggak terlalu bocor, di dalam kita bisa mendengarkan lebih kedap, padahal ini tidak menggunakan double glass nih, kita masuk buka lagi set loh gila wow itu tadi yang udah kalian lihat ya, dengerin audionya kayak gimana, fitur-fiturnya canggih seperti apa kalau kalian ternyata musiknya di sini cukup kenceng, and then kalian keluar itu ternyata nggak terdengar yang kayak, wah yang lain-lain udah keluar suaranya, padahal di sini glass-nya tidak double glass tapi, kedap banget kalau dari segi kenyamanan informasi dari teman BMW, ini memang versi murah, kalau kalian mau beli Roller-Royce, itu kan harganya lebih mahal kalau kalian ingin merasakan kemewahan dan kenyamanan Roller-Royce, kalian bisa beli seri 7 ini suspensinya, kayak Roller-Royce informasinya, jadi nyaman berkendara, fitur-fiturnya udah dimanjain di sini jadi teman-teman, kalau ingin langsung mendapatkan mobil ini, langsung aja ke diri BMW, atau kalian ada di kota Malang silahkan datang di BMW Malang, deketnya Pizza Hut sebelum Ciliwung, kalau di sini kalian bisa langsung dapatkan mobil ini, langsung aja tanya-tanya, dan temui Kevin kontak persennya, kalian bisa cek di deskripsi oke, demikian untuk ulasan BMW seri 7, terbaru di 2023 saya Alvin Perez, dari channel Master Perez, mohon maaf kalau ada salah-salah kata kalau ada kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar sampai jumpa, and bye-bye